Intro Memutuskan untuk berbisnis kuliner, presenter cantik Ersa Mayuri tentu harus siap untuk bersaing dengan selebritis lainnya yang kebanyakan juga menjajal bisnis tersebut. Bagi Ersa, itu bukan masalah selama produk yang ditawarkan dirinya ke pasaran berbeda dengan milik artis lainnya. Gak masalah karena beda-beda kan produknya. Saya produknya aja udah beda, makanannya berbentuknya cemilan, nachos. Mencoba melebarkan sayap karirnya di dunia bisnis, Ersa Mayuri ternyata dihadapi dengan berbagai kesulitan. Namun Ersa sadar bahwa setiap pekerjaan memang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Ya tentunya ada lah, namanya usaha gak ada yang gampang. Tapi kan itu dia serunya karena banyak belajar hal baru, tantangan baru gitu. Terima kasih telah menonton!